Halo guys, selamat datang di channel Kiriku dan di video kali ini gue akan melanjutkan lagi pembahasan tentang I Get Stronger By Doing Nothing bagian keempat dimana terakhir kita bahas manhua ini sekitar sebulan yang lalu ya dan hari ini beberapa chapter terbaru akhirnya keluar namun gue akan bilang dulu dari awal durasi video ini mungkin gak akan terlalu panjang karena chapter terbaru yang dirilis bisa dibilang sangatlah sedikit oke buat kalian yang mau donasi biar adminnya atau gue jadi lebih semangat upload kalian bisa kirim lewat saweria karena potongannya yang kecil dan linknya gue taruh di deskripsi terima kasih buat bang Mden atas saweranya bang itu cara lu dapetin klip anime tanpa subtitle gimana bang oke caranya download versi rawnya cuy bisa lewat torrent ataupun web sejenisnya lah kalian tau lah ya nah di episode yang sebelumnya cu Tianshu berhasil memenangkan pertarungan dari si anak menteri yaitu li suan cheng dan dengan hal itu ia secara resmi kembali mendapatkan pelayan kembarnya qyuyu dan dongyu setelahnya Tianshu dipanggil ke istana untuk menghadap ke kaisar karena ia diperintahkan untuk segera melanjutkan pengobatan kepada putri ji ruxin akhirnya dengan mengalirkan energi ki secara hati-hati dan membersihkan seluruh meridian si putri ji ruxin kembali tersadar namun ia sangat marah kenapa harus cu Tianshu yang dipilih untuk menjaganya padahal riwayat kehidupan laki-laki ini sangatlah buruk meskipun begitu sang kaisar melarang ji ruxin untuk membunuhnya karena berkat cu Tianshu juga pangeran-pangeran kerajaan seperti pangeran beyo itu katanya berhenti mengganggu ji ruxin namun saat itu juga kebetulan banget pangeran beyo datang ke istana dan tujuan utamanya ingin bertemu dengan si putri oke seperti biasa buat yang belum nonton episode sebelumnya silahkan cek playlist yang gua taruh di kolom komentar dan bagi kalian yang masih berminat mengikuti alur ceritanya ini dia I get stronger by doing nothing bagian keempat sang kaisar kembali memanggil Tianshu dimana ia mengatakan kalau istana ini belum siap untuk menerima kedatangan pangeran beyo jadi karena Tianshu udah resmi menjadi tuan pengantin ia harus bisa menghalau pangeran beyo agar gak sampai masuk ke dalam istana setelah menerima tugas tersebut Tianshu merasa kalau sang kaisar mencoba mengambil keuntungan dari pangeran beyo untuk menyingkirkan posisinya sebagai tuan pengantin dan jika ia gak bisa mengetikan si pangeran kemungkinan Tianshu akan kehilangan satu-satunya kartu keluar dari penjara karena di kejadian sebelumnya Tianshu hampir aja dieksekusi dengan tuduhan telah memperkosa Murongsu dan untungnya ia masih bisa bertahan hidup berkat Jiruksin yang saat itu dalam kondisi gak sadarkan diri berdasarkan level kekuatannya saat ini Tianshu akan segera mati dengan kondisi mengerikan jika ia kehilangan perlindungan dari istana dan itu adalah kondisi yang sangat menguntungkan bagi ibu tiri dan sepupunya jadi dengan cara apapun ia harus bisa menghalau sang pangeran pangeran beyo datang ke istana gak sendirian dimana saat itu pengawalnya yang bernama Heiyuan memaksa para penjaga untuk membuka jalan dan membiarkan mereka masuk namun para penjaga terus menghalaunya karena berdasarkan aturan jika gak ada undangan resmi maka gak ada yang boleh masuk ke dalam istana apalagi ini bukanlah negara mereka Tianshu menyebut Heiyuan seperti anjing yang selalu menggonggong dan tentu aja Heiyuan merasa gak terima dengan perkataan itu para penjaga memperingatkan Heiyuan agar berperilaku sopan karena saat ini Chu Tianshu adalah seorang tuan pengantin kerajaan pada awalnya Heiyuan sangat penasaran siapa orang yang terpilih menjadi pasangan putri Jiruksin dan setelah mengetahui kalau itu adalah Chu Tianshu Heiyuan tertawa dengan sangat keras kemudian mengatakan pria sampah itu jelas gak cocok menikahi putri negara Kinbarat para pelayan istana juga menyayangkan kenapa putri Jiruksin memilih laki-laki sampah sebagai suaminya dan disitu akhirnya pangeran negara Beiyo yang bernama Hu Bu Hui datang menunggangi seekor monster ia ternyata mengetahui kalau Chu Tianshu adalah anak seorang jenderal terhormat dari pasukan spirit dan ia menyuruh Tianshu untuk segera pergi katanya agar citra baik sang jenderal gak tercoreng Bu Hui juga menyuruh Tianshu untuk membuka jalan karena ia ingin bertemu dengan putri namun tentu aja si MC kita ini gak mengizinkannya apalagi putri Jiruksin adalah istrinya melihat penampilan pangeran Beiyo menurut Tianshu orang ini kayak banci padahal kata orang-orang sang pangeran punya sosok yang besar dan sangat maskulin Bu Hui mengeluarkan aura kekuatannya agar Chu Tianshu segera menyingkir dan sebenarnya Tianshu agak sedikit takut apalagi Bu Hui berada di alam bodi tempering tahap ke-6 udah setara dengan kekuatan Murongsu terlebih lagi ratu negara Beiyo yang bernama Hu Yunshui terkenal mempunyai kemampuan untuk menjinakan hewan iblis dan ada yang bilang monster serigala bertanduk yang ada di depannya saat ini bisa membunuh ratusan kuda perang dengan saat mudah dan gigitannya bisa menghabisi seorang bodi tempering Bu Hui berkata serigala tanduk milikku sangat membenci laki-laki sampah dan jika ia sedikit terganggu maka gak ada yang bisa menghentikannya Tianshu akan digigit sampai mati kemudian mayatnya dibuang ketumpukan sampah dan menjadi roh gentayangan Murongsu tiba-tiba muncul dan ia memperburuk situasi karena tujuannya memang agar Chu Tianshu bertarung dengan pangeran Beiyo Bu Hui turun dari atas serigala untuk masuk ke dalam istana namun para penjaga kembali menghalaunya dan Bu Hui mengeluarkan auraki untuk membuat sang penjaga terdiam namun Chu Tianshu memintanya untuk berhenti meskipun Beiyo adalah negara barbarian apakah Bu Hui gak mengenal apa yang disebut dengan sopan santun? pertama ia ingin menemui putri tanpa mengirimkan permintaan kedua mereka datang kesini tanpa membawa satupun hadiah apakah kau sama sekali gak memikirkan hal itu? Hei Yuan kembali marah karena Tianshu dianggap telah lancang menyebut sang pangeran menggunakan namanya terlebih lagi ia juga menghina negara Beiyo sepertinya Bu Hui juga baru keinget kalau ia gak membawa apapun maka dari itu Tianshu memintanya untuk segera pulang dan memikirkan barang apa yang akan ia bawa untuk sang putri namun menurut Hei Yuan kedatangan pangeran Bu Hui adalah hadiah terbaik untuk tuan putri mereka gak perlu yang lainnya Tianshu langsung tertawa dan menyebut pangeran Bu Hui udah kaya sebuah barang yang bisa dihadiahkan kepada siapapun mendengar hal itu pun Bu Hui memarahi pengawalnya dan ia tetap ingin masuk bertemu dengan putri Jiruksin meskipun hari ini ia gak membawa undangan kerajaan ataupun hadiah lalu apa yang akan Tianshu lakukan untuk mencegahnya? Tianshu berkata pangeran tercinta kita ini memang sangat menantang meskipun kau membunuhku kau tetap gak akan bisa memenangkan hati tuan putri karena pangeran pasti gak tahu apa yang paling dicintai oleh tuan putri Tianshu mengatakan putri Jiruksin itu sangat menyukai puisi dan jika Bu Hui adalah pria sejati maka ia harus bertanding melawannya menulis tiga puisi dan nantinya putri yang akan memberikan penilaian puisi yang gagal memenangkan hati Jiruksin akan dianggap kalah dan ia dilarang untuk mengganggu tuan putri lagi melihat Cu Tianshu menantang pangeran Beyo menulis puisi para pelayan langsung kaget karena dari yang mereka tahu Cu Tianshu gak pernah membaca buku bahkan ia cuma bisa menggambar kura-kura serta ia menggunakan buku sebagai sandaran kepala kenapa ia berani melakukannya? putri Jiruksin memang sangat menyukai puisi tapi Cu Tianshu yang mencoba membuat puisi dianggap hanya akan membawa aib untuk negara Kinbarat bahkan para pelayan ini khawatir perbuatannya akan membuat tuan putri menjadi malu Bu Hui tertawa dengan sangat lantang karena ia adalah orang yang berpendidikan tinggi rasanya tantangan tersebut bisa dengan mudah Bu Hui menangkan Bu Hui menjelaskan kalau ia udah terbiasa membaca puisi sejak kecil sedangkan Cu Tianshu hanyalah manusia biasa tanpa bakat yang berani-beraninya mengajak adu bikin puisi pada awalnya Bu Hui meminta Tianshu untuk menentukan topik atau temanya namun kali ini katanya biar adil Tianshu menyerahkan pemilihan topiknya kepada sang pangeran para bawahan Bu Hui terus mengejek Cu Tianshu intinya mereka menganggap pangeran negara Beyo akan menang dengan sangat mudah apalagi Bu Hui telah diakui oleh seorang pelajar dan kemampuannya setara dengan mereka Mu Rongsu sangat yakin kali ini Tianshu gak bakal bisa lolos meskipun di beberapa momen sebelumnya ia sangat beruntung karena bisa menemukan cara untuk keluar dari permasalahan yang sangat rumit seperti merebut kembali dua pelayan kembar serta terbebas dari hukuman mati yang diberikan oleh sang kaisar karena udah berada di negara Qin selama setengah bulan membuat sang pangeran katanya sedikit kangen dengan kampung halaman akhirnya Bu Hui memutuskan topik pertama yang akan mereka jadikan puisi adalah tentang daratan negara Beyo meskipun selalu diremehkan Tianshu menyetujui pemilihan tema tersebut dan pertandingan akhirnya dimulai salah satu pengawal Bu Hui tiba-tiba mengumumkan pertandingan ini dan hal itu membuat masyarakat sekitar mulai berkumpul karena mereka cukup penasaran apalagi yang bertanding adalah seorang sampah melawan pangeran negara Beyo yang sangat terhormat kerumunan yang semakin banyak membuat pengurus kerajaan jadi khawatir dan ia menyuruh salah satu pembantu agar melaporkannya kepada kaisar menurut He Yuan dengan adanya kerumunan ini nantinya pangeran gak cuma mengalahkan Tianshu dalam kompetisi namun masyarakat Qin Barat juga akan mengetahui bakat yang dimiliki oleh sang pangeran Bu Hui mencoba berpikir kata-kata apa yang akan ia gunakan di dalam puisinya melihat sang pangeran sepertinya kebingungan Cu Tianshu langsung maju untuk memulai puisinya dan ternyata puisi yang diciptakan oleh Tianshu sangatlah indah bahkan masyarakat serta pembantu kerajaan yang tadi meremehkannya langsung terkejut mendengar betapa indahnya kata-kata yang keluar dari mulut pria sampah itu karena gak pengen majikannya kalah He Yuan mengejek puisi Cu Tianshu katanya itu adalah puisi yang sangat jelek kualitasnya pasti sangat jauh dari puisi milik sang pangeran namun disitu Bu Hui langsung menampar He Yuan karena dianggap gak menghargai sebuah puisi yang sangat indah ini intinya pangeran Bu Hui juga mengakui kalau puisi buatan Cu Tianshu sangatlah bagus ia lalu menyerah untuk pertandingan pertama dan merasa malu karena telah meremehkan Cu Tianshu He Yuan masih gak terima dengan kemenangan ini bahkan ia menuduh Tianshu pasti berbuat curang karena gak mungkin puisi yang seindah itu ditulis oleh seorang sampah namun Tianshu menolak tuduhan tersebut karena untuk pemilihan topiknya ditentukan oleh pangeran sendiri jadi gak mungkin ia berbuat curang apalagi bekerja sama dengan pangeran Tianshu mengatakan jika aku jadi pangeran Beyo aku pasti akan segera menghabisi bawahan yang gak tau diri ini dan hal itu pun membuat pangeran Beyo merasa malu untuk pertandingan kedua Bu Hui telah menentukan topiknya adalah sang putri dan mereka akan menjelaskan tentang kecantikannya nah di tempat lain pembantu yang tadi dikirim melapor kepada sang kaisar saat ini tuan pengantin sedang melakukan kompetisi dengan pangeran Beyo dan mereka meminta putri Jiru Xin untuk menjadi jurinya siapapun yang kalah gak boleh kembali dan dilarang untuk bertemu dengan tuan putri selamanya menurut sang kaisar Cu Tianshu terlalu berlebihan karena dari semua kompetisi kenapa ia harus memilih kompetisi puisi dan membuat masalahnya jadi tambah besar gak lama kemudian pembantu yang lain datang menghadap membawa secara kertas yang berisikan puisi yang dibuat oleh Cu Tianshu di pertandingan awal Jiru Xin langsung mengambilnya dan ia tentu gak berharap banyak namun setelah dibuka Jiru Xin serta ibunya sangat kagum namun ia juga bertanya-tanya apakah benar puisi ini diciptakan oleh seorang Cu Tianshu si pelayan menjawab kalau itu memang benar dan ia melihatnya secara langsung dengan mata kepalanya sendiri meskipun bagus Jiru Xin membuang kertas tersebut dan mengatakan karena topik yang dipilih adalah dataran Beyo udah pasti puisi yang dibuat oleh Pangeran Buhui jauh lebih indah belum sempat mendapat jawaban pembantu yang lain membawa kertas yang berisi puisi kedua ciptaan Cu Tianshu topiknya adalah tentang kecantikan putri Jiru Xin Jiru Xin meminta untuk dibacain aja apa isinya dan setelah pembantu itu membacakannya Jiru Xin dan ibunya kembali terkejut intinya pujian-pujian yang ditulis oleh Tianshu benar-benar membuat Sang Kaisar merasa senang dan Jiru Xin sendiri kayak malu-malu gitu karena Tianshu udah menyelesaikan puisi keduanya ia ingin mendengar puisi yang dibuat oleh Pangeran Beyo namun sepertinya Buhui gak cukup percaya diri dan ia akhirnya menyerah masyarakat yang mendengar puisi tentang tuan putri ciptaan Cu Tianshu sampai tersipu-sipu meskipun katanya mereka gak pernah tahu seperti apa kecantikan putri Jiru Xin namun hanya dengan mendengar puisi tersebut mereka seperti dijelaskan secara detail kecantikan yang dimiliki oleh tuan putri He Yuan masih gak terima dan kali ini ia menuduh Cu Tianshu bisa lebih unggul karena laki-laki sampah ini udah terbiasa mempermainkan wanita jadinya ia punya gambaran yang jelas gimana kata-kata terbaik untuk memuji seorang wanita beberapa warga ternyata juga setuju dengan perkataan He Yuan meskipun mendapatkan tekanan Cu Tianshu gak ambil pusing dan ia meminta Bu Hui untuk melanjutkan kompetisi dan menentukan topik ketiganya namun ternyata pangeran Beyo ini beneran udah menyerah tapi ia meminta Cu Tianshu untuk membuatkannya sebuah puisi yang bisa diwariskan selama ribuan tahun topiknya adalah mengenai tentara Tianshu menerima permintaan itu dan ia langsung membacakan puisi bertemakan tentara yang mana hal itu sepertinya membuat sang pangeran langsung hanyut terbawa perasaan dimana akhirnya pangeran Bu Hui mengakui kekalahannya serta berjanji akan mewariskan puisi yang baru aja Cu Tianshu bacakan oleh generasi Beyo sampai ribuan tahun berikutnya He Yuan lagi-lagi merasa gak terima dan ia langsung menyerang Cu Tianshu menggunakan pedang namun disitu pangeran Beyo yang udah sangat muak dengan bawahnya itu membunuh He Yuan menggunakan pedangnya dan kemudian sebelum kembali ke negara asal ia berencana meminta izin kepada Kaisar Kin Barat untuk melakukan duel bela diri melawan Cu Tianshu demi kepentingan hubungan masa depan antara negara Beyo dan Kin Barat Cu Tianshu menerima tantangan duel itu dan para pelayan malah merasa khawatir karena mereka menganggap Cu Tianshu gak akan bisa menang melawan pangeran Bu Hui yang berada di alam body tempering tahap ke-6 setelah pangeran pergi Tianshu masuk ke dalam istana untuk melapor kepada Kaisar karena ia telah berhasil mencegah pangeran Beyo bertemu dengan Tuan Putri namun ekspresi keduanya menunjukkan reaksi kecewa dimana Sang Kaisar mengatakan kalau ia udah mendengar rencana duel seni bela diri antara Cu Tianshu melawan Bu Hui namun bagaimana caramu untuk memenangkan duel ini karena menurut Sang Kaisar Tianshu memiliki tubuh yang sangat lemah dan ia juga belum mencapai alam body tempering rasanya sangat mustahil untuk bisa memenangkan duel Tianshu kemudian menutup pintu ruangan tersebut agar apa yang akan ia katakan gak bocor kemana-mana Tianshu menjelaskan kepada mereka berdua saat ini ia telah mencapai mistik praktisioner tahap pertama dan tentu aja Jiruksin dan ibunya sangat terkejut karena yang bisa mencapai alam tersebut katanya sangatlah sedikit ibaratnya kaya 1 banding 1 juta Tianshu meminta maaf karena selama ini telah menyembunyikan kekuatannya dan sebenarnya ia udah melakukan kultivasi selama bertahun-tahun secara rahasia agar gak diketahui oleh ibu tirinya kekuatan ini ia gunakan untuk menyelamatkan putri Jiruksin dan di dalam tubuh tuan putri sebenarnya ada benih mistik dimana selama Tianshu merawatnya ia mencoba mengaktifkan benih tersebut dan membersihkan meridian si putri Jiruksin kemudian mencoba membuktikannya dan ternyata benar kekuatan mistiknya telah aktif yang membuat sang kaisar merasa sangat senang karena ini artinya anaknya juga akan menjadi seorang praktisi mistik Cu Tianshu mengatakan ia hanya perlu waktu satu bulan untuk meningkatkan level agar bisa menang melawan pangeran buhui namun saat ini ia membutuhkan bantuan yaitu dukungan dari sang kaisar Xiao Moyan tentu mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh Cu Tianshu dan ia menantikan penampilan hebat dari menantunya itu sistem langsung menunjukkan poin kasih sayang yang diberikan sang kaisar bertambah satu poin dan disitu Jiruksin sedikit melunak dimana ia mengatakan ternyata Tianshu ini gak separah rumor yang beredar selama ini ia berhutang nyawa kepada Tianshu dan gak akan pernah melupakannya hubungan diantara mereka bertiga seperti yang makin baik dan menurut Cu Tianshu kemungkinan posisinya di dalam istana juga masih tetap aman nah kini Sin berpindah kepada Li Suan Cheng dimana ia sedang beristirahat bersama sekumpulan petarung serangga dan karena merasa bosan ia pergi ke kota untuk jalan-jalan padahal saat itu jam pelajaran akan segera dimulai jadi si anak menteri ini sengaja bolos sekolah disitu ia melihat penjual koran yang membawa sebuah berita dimana Cu Tianshu berhasil menang dalam kompetisi membuat puisi melawan pangeran Bu Hui dan tiga puisi hasil ciptaan Tianshu dianggap sebagai tingkat legend Suan Cheng merasa terkejut dan sangat marah dimana kali ini ia berambisi untuk bisa mengalahkan Cu Tianshu suatu hari nanti padahal di kompetisi sebelumnya Li Suan Cheng kalah telak dalam kompetisi menebak ukuran tubuh wanita melawan Tianshu untuk memperebutkan dua pelayan kembar disitu pengawal Li Suan Cheng meminta bawahnya kembali ke rumah dimana ia berencana untuk gak membayar kesepakatan dengan Cu Tianshu di kompetisi sebelumnya yaitu tentang uang lima ribu perak mendengar hal itu pun Li Suan Cheng marah besar karena saat itu ia kalah dengan adil maka dirinya harus membayar kepada Cu Tianshu sesuai dengan kesepakatan karena ia bukanlah seorang pembohong setelah melihat prestasi yang dicapai oleh Cu Tianshu Suan Cheng pun langsung termotivasi dan ia kembali ke sekolah untuk melanjutkan belajarnya kabar tentang kompetisi tersebut bahkan sampai ke telinga Sang Guan Yan si pemilik pavilion bunga dimana ia juga gak menyangka kalau selama ini Cu Tianshu ternyata menyembunyikan kemampuannya dan meskipun banyak yang mengira kalau Tianshu berbuat curang namun menurut Shang hal itu gak mungkin terjadi karena yang memilih topiknya adalah pangeran buhui dan entah kenapa sejak saat itu Sang Guan Yan merasa tertarik dengan Cu Tianshu yang dianggap sebagai sampah masyarakat di tempat lain ayahnya Ji Ruxin yang bernama Ji Ye merasa sangat bahagia karena anaknya telah kembali pulih ditambah lagi ia berhasil membangkitkan benih mistiknya Xiao Mo Yan mengatakan ini semua berkat Cu Tianshu dan Ji Ye harus memberikan hadiah kepada laki-laki itu Ji Ye tentu langsung setuju namun menurut Ji Ruxin sebelum menerima hadiah dari ayahnya Cu Tianshu harus bisa bertahan dari duel yang akan ia lakukan Ji Ruxin pada awalnya cukup kaget ayahnya udah mengetahui tentang duel ini namun ternyata sebelumnya pangeran buhui datang menemuinya untuk meminta izin melakukan duel dengan Cu Tianshu dan tentu aja Ji Ye menyetujuinya untuk menentukan siapa yang pantas menikahi tuan putri Ji Ruxin keliatannya sangat marah karena seakan-akan dua laki-laki itu sedang mengendalikan takdirnya bahkan jika ada kesempatan kedua wanita itu ingin sekali mengeksekusi Cu Tianshu dan pangeran buhui Parmai Suri juga menceritakan lebih jauh tentang kompetisi puisi kemarin dan lagi-lagi Ji Ye sangat terkejut karena puisi ciptaan Cu Tianshu sangatlah indah namun untuk duel yang akan datang Ji Ye cukup meragukan apakah Tianshu bisa memenangkannya Sang Kaisar menjelaskan kepada suaminya saat ini Cu Tianshu berada di alam mistik dan meskipun keliatannya agak mustahil meningkatkan level dalam waktu yang tersisa namun Cu Tianshu terlihat percaya diri Ji Ye sangat percaya kalau insting Parmai Suri sangat tajam namun apakah ia berencana untuk membawa Cu Tianshu dan melatihnya sendiri Xiaomoyan kembali menjelaskan Cu Tianshu ini bukanlah orang biasa dimana masa lalunya dipenuhi akan bahaya dan ia sangat dibenci oleh keluarga Cu saat ini ia baru tahu semua yang dilakukan oleh Tianshu di masa lalu hanyalah sebuah kebohongan agar ia bisa bertahan hidup melawan ibu tirinya ayah Cu Tianshu yang bernama Cu Yan Hong adalah jenderal besar pasukan mistik anak pertamanya berada di alam mistik sedangkan anak keduanya juga berada di alam yang sama dimana mereka mempunyai potensi untuk melampaui kekuatan ayahnya namun kalau saat ini anak terakhirnya atau Cu Tianshu juga berhasil mencapai alam mistik artinya keluarga Cu akan menjadi sangat kuat menurut Ji Ye meskipun Cu Tianshu dianggap sebagai aib bagi keluarga Cu bahkan sampai rela untuk ditumbalkan namun itu gak berlaku untuk mereka melatih Cu Tianshu sepertinya adalah tindakan yang benar dan setelah itu Sang Kaisar langsung membuat dekret kerajaan dimana saat itu Tianshu sedang fokus melakukan kultivasi untuk meningkatkan level sebelum nantinya ia akan bertarung melawan Pangeran Beyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati